mau tau resep sebelak anti gagal dan pastinya enak banget tonton videonya sampe habis ya nah ini aku siapin cabai domba 4 biji kemudian aku kasih juga cabai merah aku ulek aja tergantung selera ya kalau mau pedes silahkan ditambahin aku juga kasih kencur 2 ruas jari kemudian 2 siung bawang putih dan secukupnya bawang merah kita ulek aja sampe bener-bener halus ini aku gak pake blend karena menurut aku di ulek ini lebih enak ya kemudian untuk isian sebelaknya ini ada mitial, kemudian ada secukupnya kerupuk kemudian ada dumpling ini aku punya dumpling sisa 5 biji jadi aku masukin aja semua aku juga pake jamur inoki 1 bungkus, ini aku masukin aja semuanya untuk yang suka sayuran juga bisa ditambahin sayuran itu aku pake cesim aku suka banget sama sayuran jadi cesimnya agak banyakan nah ini kita tumis di api yang sedang aja sampai bener-bener wangi dan harum kemudian setelah itu bumbunya matang kita masukin air secukupnya aku langsung aja masukin si kerupuknya karena kerupuk ini kan lumayan lama banget empuknya jadi aku masukin pas barengan air masuk tadi ya setelah mendidih aku masukin mitiaunya untuk sayurannya itu kemasung gak sengaja kalau sayuran masuknya belakangan aja ya setelah mitia masuk kita masukin juga jamur inokinya aduk-aduk aja sampai rata oh iya tadi lupa aku ya ini aku pake telur 1 biji tergantung kalian mau pake berapa ya lalu masukkan dumplingnya kemudian ini aku tadi juga udah masukin telur tapi lupa gak kerikot telurnya ya ini udah mau matang jadi kita masukin sayurannya ya bun kita masukin aja semua sayurannya karena aku tuh suka banget sama sayuran jadi masukinnya agak banyak ya bun nah ini udah selesai kita mau plating aja langsung aku masukin ke dalam satu mangkok kami ku udah gak sabar banget pengen makan ini tapi aku mau kasih bawang merah dulu biar tambah mantuk ini enak banget kuahnya kental dan rasanya juga mantap banget ya untuk isiannya terserah bunda mau pake apa aja yang ada di rumah bunda ya ini sampe lahap banget abis kita juga pake kerupuk kemudian ini bener-bener lahap makannya itu bocil anak tetangga aku ya untuk kalian yang suka video ini silahkan like dan komen terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati